Baru kirim lamaran kerja di Rans, pemuda ini bingung mau nyicil rumah atau mobil dulu. Sebuah video yang berlihatkan, seorang pemuda yang bercerita baru saja mengirim lamaran pekerjaan telah menjadi viral. Ia mengirim lamaran di Rans Entertainment. Pengakuan pemuda yang baru saja melamar pekerjaan di perusahaan milik pasangan selebriti Raffi dan Agita ini diunggah melalui akun TikTok miliknya. Hmm, bingung. Tulisnya sebagai terangan unggahan dikutip suara.com Jumat 21 Januari. Melalui videonya, pemuda ini bercerita baru saja mengirimkan lamaran pekerjaan di Rans Entertainment. Namun, ia sudah merasa bingung harus menyecil untuk mau beli rumah atau mobil mewah terlebih dahulu. Bingung, mau nyicil rumah atau beli BMW dulu? Soalnya, baru kelar masukin lamaran ke Rans Entertainment tadi. Ungkapnya melalui keterangan video. Pemuda ini terlihat pusing dan memegang kepalanya lantaran merasa bingung harus cicil rumah atau mobil usai mengirim kelamaran kerja di Rans. Tak hanya itu, ia juga terlihat meminjat-minjat kepalanya lantaran kebingungan. Ia lalu menunjukkan bukti bahwa telah selesai mengirim lamaran kerja di Rans. Pemuda ini memperlihatkan layar laptopnya yang berisi notifikasi dari Rans Entertainment bahwa ia baru saja mengirim lamaran pekerjaan. Notifikasi itu berisi ucapan terima kasih dari Rans bahwa ia telah mendaftar jadi calon bagian dari keluarga Rans. Tambaknya, pemuda ini pede bahwa ia diterima di Rans Entertainment sehingga sudah kebingungan sejak dini untuk nyicil rumah atau mobil. Video yang diunggah pada Kamis 21 Januari berhasil menulai perhatian warganet. Tak sedikit warganet yang mendoakan agar pemuda ini benar-benar diterima di Rans. Kalau keterima, auto gemuk. Makan enak-enak gratis terus tulis salah seorang warganet di kolom komentar. Kalau udah keterima mah dua-duanya aja langsung kak. Atau gak rumah dulu aja, masa tidur mau di mobil? Saran seorang warganet. Semoga keterima kakak dan bisa menjadi tulang punggung yang tangguh bagi keluarga, ujar warganet. Rumah dulu kak, biar kalau kita udah sah bisa langsung ditempatin. Selurutuk warganet malah gombal. Terima kasih telah menonton!